Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membandingin antara Sibank dengan Bibit ya karena ini untuk menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber yang minta untuk bandingin antara kedua platform interestasi ini nah jadi disini aku udah memberikan beberapa aspek perbandingan antara Bibit sama Sibank nanti aku bakal mulai bahasnya meneng tapi sebelum mulai, aku bakal review dulu portofolioku saat ini di Bibit aku taruh sekitar 400an juta, 416 juta, 33.218 rupiah dan aku udah mendapatkan imbal hasil floating profit ya men di angka 1,89% keuntungannya di angka 7.715.132 dan ini aku gunakan untuk nyimpen dana darurat aja kalau misalnya nanti ada saham yang terdiskon, aku bakal belanja dengan menggunakan uang ini kamu bisa lihat disini kebanyakan yang aku beli adalah reksadana obligasi ya men nah untuk Sibank aku juga cuma naruh uang buat parkir uang doang disini aku punya total saldo tersedia sebanyak 77.154.325 ini juga sama tapi nanti mungkin aku bakal pindahin ke Bibit ya nanti kalau misalnya aku pindahin ke Bibit sampai Bibit mencapai 500 juta aku bisa review Bibit Premium ya kalau misalnya teman-teman pengen informasi lebih lanjut seputar Bibit Premium disini aku juga udah mendapatkan pendapatan bunga sebanyak 1.092.720 dan kamu bisa lihat disini aku setiap hari bakal mendapatkan bunga ya men ini kamu bisa lihat 10.000, 10.000 sama di Bibit juga aku kalau nggak salah per hari sekitar 70.000an aku pernah hitung di video sebelumnya, kamu boleh cek perhitungan angkatnya oke sekarang aku bakal bandingin apa aja sih perbedaannya yang pertama dari segi jenis sebenarnya keduanya merupakan platform yang berbeda dimana satu adalah reksadana online, Bibit itu adalah APRD jadi simpelnya Bibit menjembatani antara orang yang pengen beli produk reksadana sama manajer investasi yang punya produk reksadana nah jadi Bibit ini hanya untuk investasi ya men disini kamu nggak bisa naruh uang lebih ke arah kamu hanya bisa membeli reksadana nah kalau C-Bank, C-Bank ini fungsinya beda, C-Bank itu adalah bank digital dimana yang namanya bank ya kamu bisa taruh uang dan berbeda dengan Bibit, Bibit kan tujuannya buat investasi kalau misal C-Bank itu lebih ke arah untuk naruh uang aja dan uang itu bisa dipakai buat berbagai keperluan contohnya kamu bisa bayar ini tuh, bayar tagihan misalnya buat transfer-transfer, atau misalnya buat nyimpen uang doang atau misalnya kamu pengen top up e-wallet atau kamu pengen beli deposito buat nerima uang dan hebatnya C-Bank itu bisa memberikan bunga harian dan bunga hariannya lumayan tinggi ya men seperti yang tadi aku tunjukin, setiap hari aku mendapatkan 10.000 rupiah tapi nanti bakal ada potong pajak nah jadi secara fungsi aja udah beda ya men kalau misalnya di C-Bank, ini banyak banget kamu bisa lihat ada banyak banget fitur disini bahkan kamu bisa top up pulsa juga bisa beli deposito bisa, has pinjam Shopee juga bisa ada banyak banget fitur disini sesuai fungsinya, fungsinya adalah sebagai bank kalau misalnya Bibit, ini lebih ke investasi ya men kita hanya bisa membeli reksadana bukan buat naruh uang yang kedua adalah apakah bisa dijadikan danda ruat nah kalau misalnya untuk danda ruat Bibit ini menurut aku bisa dipertimbangkan karena pencairannya itu cukup cepat ya men bisa memakan waktu 3 atau mungkin 2 hari kalau C-Bank, menurut aku pribadi ini lebih cocok, karena kenapa? karena namanya danda ruat kita nggak tahu kapan kita butuhnya sedangkan C-Bank itu kan fungsinya adalah bank dimana kalau misalnya bank, ya itu tugasnya nyimpan uang kita jadi kalau misalnya kita pengen tarik di menit itu juga, di detik itu juga kita tarik uangnya ya uangnya bakal cair ya men uangnya bisa keluar nah kalau misalnya di Bibit kalau misalnya kamu pengen pakai buat danda ruat pun kamu harus membeli reksadana jenis tertentu nggak semua reksadana contohnya kalau kamu beli reksadana saham ya itu nggak bisa dipakai buat danda ruat ya men karena yang namanya kita danda ruat kan kita nggak tahu butuhnya kapan dan juga kalau misalnya reksadana saham lebih cocok buat investasi jangka panjang kalau buat danda ruat, bisa aja kamu baru beli ternyata beberapa bulan kemudian kamu butuh pasar saham lagi jeblok jadi kamu tarik, kamu malah rugi ya men maka dari itu reksadana saham nggak cocok lebih cocok kamu taruh di reksadana obligasi yang selalu naik ataupun kalau mau pasti reksadana pasar uang ya men nah kalau misalnya ditanya mana lebih cocok aku tetap jawab si bank karena kenapa? karena si bank ini bisa cair dalam waktu itu juga kalau bibit masih butuh berapa hari contoh, katakan kalau misalnya kamu butuh dana nih tiba-tiba motor kamu kesenggol terus kamu mau benerin motor kamu hari-hari Sabtu nah kalau misalnya kamu pengen pakai bibit mau percairin dana, ya nggak bisa ya men karena Sabtu minggu itu libur, nanti kalau kamu penarikan pun Senin baru diproses akhirnya dana kamu mungkin cairnya di hari Rabu atau Kamis dan kalau misalnya si bank hari itu kamu butuh dana Sabtu itu kamu butuh dana kamu mau tarik uangnya, ya langsung bisa ditarik maka dari itu, kalau mana lebih cocok aku tetap jawab si bank lebih cocok tapi bibit juga masih bisa digunakan karena cairnya nggak gitu lama ya karena beberapa instrumen lain ada yang cairnya bisa lebih lama lagi ya men atau bahkan ada instrumen-instrumen yang dana dikunci seperti P2P lending dan sebagainya oke, buat yang ketiga ya risk profile-nya ini adalah tergantung jenis reksadana yang kamu beli kalau di bibit kan kamu bisa beli berbagai macam reksadana kalau nggak salah ada puluhan ya men aku lupa apa sekarang udah lebih dari 100 atau belum tapi terakhir aku cek kalau nggak salah masih puluhan dan dari berbagai jenis reksadana tersebut itu beda-beda ada yang low risk, ada yang high risk, ada yang medium risk biasanya reksadana pasar uang itu low risk kalau reksadana saham, biasa high risk kalau reksadana obligasi, seringnya adalah medium ya men di tengah-tengah dan seperti prinsip investasi semakin tinggi resikonya otomatis bisa memberikan return yang paling ilmi sedang kalau misalnya resikonya rendah otomatis returnnya ya nggak bakal bisa tinggi-tinggi banget nah kalau seabank ini, menurut aku pribadi ini adalah rendah resiko karena sistemnya itu adalah deposito juga bisa dibilang ya men maka dari itu, dari segi return juga nggak tinggi nanti kita bakal bahas mengenai returnnya berikutnya fleksibilitas nah ini bibit bisa setor dan tarik kapanpun namun butuh waktu 3 hari ya men sedangkan seabank ini bener-bener liquid kamu mau tarik kapanpun waktu itu juga, detik itu juga kamu tarik tengah malam kamu tarik juga dananya bakal cair ya men maka dari itu masalah likuiditas seabank udah nggak ada lawan karena seabank ini adalah bank ya men sama aja kalau misalnya kamu nyimpen uang di BCA atau BRI karena itu uang kamu ya kamu pengen tarik kapanpun bisa nah tapi untuk bibit juga cukup fleksibel kamu bisa setor dan tarik kapanpun berbeda dengan instrumen lain kalau misalnya kamu investasi di P2P lending atau apapun kan dana dikunci apalagi kamu investasi di property kamu mau cairin danamu itu butuh waktu lama banget ya men itu bener-bener nggak liquid jadi untuk keduanya ini tergolong liquid tapi seabank lebih liquid lagi ya men oke untuk masalah halal atau nggak aku cukup yakin si bank harusnya bukan untuk platform investasi yang halal ya men karena mereka juga setahu nggak memarketingkan kalau produk mereka halal tapi kalau bibit kamu bisa nyalain fitur bibit syariah kamu tinggal ke setting kamu pencet toggle on bibit syariah nanti langsung mereka akan nunjukin produk reksadana yang sifatnya syariah ya poin berikutnya legalitas ini ini dua-nya udah bener-bener nggak perlu diragukan lagi aku udah pernah ngecek keduanya adalah platform yang memiliki OJK dan beroperasi secara resmi jadi udah punya izin ya men bibit itu kalau misal kamu cek cek di bagian APRD kalau misal si bank kamu bisa cek di bagian bank dan keduanya juga udah oke banget udah aman makanya aku berani taruh uangku ya men kalau di total mungkin hampir 500 juta ya berarti oke berikutnya adalah masalah return dan pajak kalau misalnya pajak di bibit ini pajaknya adalah 0% karena seperti yang kita udah bahas reksadana itu nggak dikenakan objek pajak berbeda dengan bank ya men kalau bank returnnya pasti kamu bakal kena 20% atau 1 per 5 nya maka dari itu kalau misal kamu lihat disini aku bakal tunjukin ke reward transaksi kemudian aku setting supaya hanya tampilin pajak dan bunga ini kamu bisa lihat setiap bunga yang aku dapatkan itu dipajakin dapet 10.390 kena pajak 2078 10.470 dapet pajak 2094 10.471 pajaknya 2094 10.566 pajaknya 2100an kemudian 10.568 kena pajak lagi jadi seperti yang aku udah jelasin sebank bakal selalu dikenakan pajak ini kalau misal kamu ambilin deposito yang bunganya 7% pun tetap sama ya men tetap kena 20% jadi kamu investasi disini 1 per 5 nya bakal untuk membayar pajak kalau misal kita lihat returnnya disini return sebank adalah saat ini paling tinggi itu di angka 5% tapi kamu perlu ingat return sebank untuk saat ini untuk bunga hariannya bisa mendapatkan return hingga 5% tapi kamu perlu ingat ini potong pajak lagi ya men seperti yang tadi aku bilang 1 per 5 nya jadi kalau misal angka terkecilnya kamu bisa dapet sekitar 4% 5,6% ini kalau misal kamu investasinya deposito contoh kamu disini beli deposito kan disini bisa dapet 7% tapi 7% kalau misal dikali 80% karena kena potong 20% pajak itu angkanya jadi sekitar 5,6 ya men jadi kamu bisa mendapatkan 4% hingga 5,6% tergantung kamu taruh di tabungan biasa atau kamu beli deposito nah kalau misalnya bibit net returnnya ada di angka 1% sampai 16% tapi kamu perlu ingat bibit ini bisa minus kalau kamu beli reksadana saham terus kamu tunggu berapa saat pasar saham lagi jemblok ya itu kamu juga bisa mendapatkan portfolio yang minus ya men nah kalau misalnya aku kenapa aku nggak pernah minus karena reksadana yang aku beli reksadana yang returnnya nggak terlalu tinggi tapi sifatnya selalu naik resikonya apa? resikonya ya returnnya mungkin nggak bisa setinggi reksadana saham jadi kalau misalnya disini aku bilang mungkin returnnya bisa di angka minus sampai belasan persen belasan persen itu kalau kamu beli reksadana saham terus kamu hold jangka panjang biasanya bisa memberikan belasan persen atau bahkan ada yang lebih cuma aku pribadi karena aku ini buat danda darurat makanya aku belinya yang sifatnya selalu naik jadi tergantung kamu sesuaikan dengan tujuan keuan kamu sesuai dengan profil resiku kamu dan tujuan kamu berinvestasi ya men ini juga salah satu strategiku kenapa aku beli yang reksadana sifatnya selalu naik karena pengen digadikan danda darurat aja yang sok waktu aku bisa tarik ya men nah disini tadi aku udah bahas yaitu potensi kerugiannya kalau misalnya dibibit potensi kerugiannya penurunan nilai NAV contoh mungkin disini aku bakal ambil salah satu reksadana saham aja ini kamu bisa lihat ada beberapa reksadana saham yang kinerja satu tahunnya udah nurun ya men manulai dana saham turun 15% satu tahunnya kemudian ini ada yang turun 19% ada yang turun 9% BNI-AM Index tapi buat jangka panjang biasanya bakal naik makanya kalau misalnya kamu pengen investasi buat reksadana saham ini pastikan kamu investasinya yang super long term ya men misalnya 10 tahun 15 tahun misalnya kamu anaknya masih kecil kamu pengen investasi buat nanti dana kuliah nah itu gak apa-apa mas ini reksadana saham tapi kalau kamu cuma buat investasi tahun depan dana apa yang dipakai ya jangan pakai reksadana saham ya men bisa-bisa nanti kamu malah terjadi seperti ini minus 20% kan ada baiknya kalau kayak gitu kita hindari ya men kan kalau kayak gitu kita investasi bukannya menguntungkan malah merugikan ya men maka dari itu pastikan sesuaiin sama tujuan investasi kalau misalnya di Seabank apa kemungkinan potensi ruginya kemungkinan potensi ruginya adalah kalau banknya collapse ya men kita udah bahas di video sebelumnya bahwa Seabank itu gak dijamin LPS karena bunga yang didapatkan di Seabank itu lebih tinggi dari yang dijaminkan oleh LPS ya men LPS kalau gak salah menjaminnya per saat ini video ini dibuat 4,25% sedangkan Seabank ini udah lebih dari return yang bisa diproteksi oleh LPS maka dari itu ini gak dijamin LPS jadi kalau kamu pengen taruh di sini pastikan kamu udah paham dulu resikonya ya men kalau misalnya bank ini collapse ya kamu bisa langsung kehilangan semua danamu tapi berapa persen kemungkinan untuk collapse menurut aku super duper sangat amat kecil ya men mungkin ya mungkin 0, sekian persen kemungkinan untuk bisa collapse walaupun kemungkinannya kecil banget tapi tetap ada kemungkinan karena yang namanya dunia investasi kita gak pernah tahu ya mendadak kalau misalnya nanti ada force major apa yang kita gak bisa kontrol ya bisa juga terjadi walaupun kemungkinannya super duper amat kecil oke berikutnya promo plus event kalau misalnya bibit ini setiap bulan pasti ada ya men bahkan setiap akhir bulan dia ada promo buat kamu yang payday baru terima gajian kamu bisa langsung manfaatin promonya tapi biasanya ini kuotanya dikit banget ya men dulu aku lumayan sering dapet tapi belakangan ini aku udah gak pernah manfaatin promo-promo lagi karena hampir gak pernah ke bagian kuota lagi ya kalau misalnya si bank mereka lebih ke arah suka bagi-bagi hadiah tapi menurut aku kemungkinan untuk dapetnya hampir gak mungkin sih jadi aku pribadi gak pernah join jadi kalau misalnya menu aku pribadi si bank kunang menarik nah kalau misalnya dari segi referral menurut aku keduanya sama-sama ok herman sama-sama memberikan referral 25.000 rupiah cuma aku pribadi mendapatkannya lebih banyak dari bibit karena seperti yang kamu ketahui channel ini lebih sering ditonton video yang isinya seputar bibitnya dan kerennya lagi di bibit referralnya itu kodenya bisa kamu ganti ya men jadi kamu bisa sesuaiin sama nama kamu aku pribadi kode referralnya ada habits karena udah aku edit ya men berikutnya ini passive investing apakah bibit bisa bibit juga bisa menggunakan fitur passive investing dimana kamu pakai fitur nabung rutin ya men yang nanti bisa di auto debit setiap berapa bulan kamu bakal langsung dipotong dari bank jago itu bisa seperti itu ya kalau misalnya si bank bisa juga digunakan sebagai passive investing kamu tinggal diemin aja danamu nanti danamu akan bunga berbunga atau compound interest nah kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bunga berbunga kamu nonton beberapa video sebelum ini aku pernah bahas ya men tapi intinya adalah investasi yang kamu lakukan uang yang kamu investasikan di suatu platform itu bertumbuhnya sifatnya bukan linear tapi eksponensial semakin lama pertumbuhannya akan semakin cepat intinya seperti itu ya men untuk detail perhitungannya kamu boleh cek beberapa video sebelum ini yang bahas tentang compound interest di bank nah berikutnya yang terakhir yaitu biaya admin ya men kalau misalnya bibit biaya adminnya untuk jual beli reksadana sampai satunya belum ada tapi aku harap kedepannya juga bakal selalu free cuma sayangnya dia ada biaya BMATRI kalau misalnya kamu transaksi lebih dari 10 juta per hari kamu kena potong 10 ribu ya men jadi saranku adalah kalau kamu pengen masukin lebih dari 10 juta mungkin kamu boleh masuknya nyicil kecuali angkanya terlalu gede itu gak apa-apa ya men tapi kalau angkanya kecil misalnya 15 juta ya kamu nyicil aja masuknya 2 kali 9 juta sama 60 juta di hari yang berbeda supaya gak kena potongan 10 ribu ya men kalau misalnya si bank dia gak ada sama sekali gak ada biaya admin biaya admin bulanan gak ada bahkan kamu dikasih bisa transfer ke bank lain switching itu gratis per bulannya 100 kali ini manfaat banget ya men kalau misalnya kita pakai BCA mau transfer kemana-mana biasanya kena 6.500 di sini kamu bisa gratis biaya admin dikasih 100 kali lagi jadi itu harusnya udah lebih dari cukup kecuali kamu pengen pakai buat bisnis itu mungkin beda ya men nah berikutnya saran investasi yang bisa aku berikan adalah yang pertama sesuaikan aja dengan fungsinya karena kedua platform ini adalah platform yang berbeda satunya buat nyimpen uang satunya buat investasi ya men jadi pastikan kamu gunakan kedua platform sesuai manfaatnya masing-masing berikutnya kamu sesuaikan dengan profil resiko dan juga tujuan ke uang kamu ini udah sering aku bahas kamu bisa gunakan platform tersebut sesuai dengan seberapa kamu bisa menahan resiko kalau misalnya kamu orang yang gak tahan resiko ya mungkin kamu lebih cocok pakai yang seabank lebih aman atau bisa juga menggunakan residen pasar uang di bidet tapi kalau kamu suka yang high risk high reward ya mungkin kamu bisa investasi di reksadana saham atau mungkin beberapa reksadana obligasi atau mungkin kamu boleh gunakan beberapa P2P lending atau kalau kamu pengen analisa sendiri kamu juga boleh membeli saham sendiri jadi sesuaikan dengan profil resiko uangmu tujuan keuangan nih yang tadi aku sebut sesuaikan tujuan keuangan kalau misalnya kamu pengen buat dana darurat otomatis kamu boleh menggunakan seabank kalau pakai bibit pun lebih cocok pakainya reksadana pasar uang ataupun reksadana obligasinya selalu naik jangan pakai reksadana saham kalau misalnya kamu buat seperti aku buat parkir uang doang ya mungkin lebih cocok menggunakan si bank karena si bank mau dicairin kapanpun bisa ya men nah berikutnya ini juga saran yang oke banget menurut aku daripada kamu sibuk milih mana platform yang bagus ya sebaiknya kamu langsung pakai aja dua-duanya kamu diversifikasi dana kamu untuk sekaligus minimalisir resiko juga ya men supaya kalau terjadi kenapa-kenapa kamu gak langsung kehilangan semua dana nah mungkin sekian aja pembahasan video kita pada kali ini bagi teman-teman yang baru mampir kamu boleh cek video lain karena aku udah bahas banyak banget platform keuang lainnya di luar kedua platform yang aku gunakan ininya sekian video dari aku semoga video ini bermanfaat akhir kata jangan lupa untuk selalu invest news sampai jumpa di video berikutnya bye